Intro Ada satu poinnya, apakah rendang ini sehat gak sih sebenarnya chef gitu loh Karena banyak orang bilang, kalau makan rendang, makan nasi padang, makan di padang, kolesterol Nah, gak kolesterol aja, badan juga ikut kolesterol, badan ke kiri ke kanan kolesterol kali ya Artinya, sehat gak chef? Secara chef dulu melihat proses masak mungkin, atau mungkin bumbu-bumbunya juga silahkan dari chef Nah, kalau dari saya, rendang itu biasa itu sehat, karena kan kita pakai bahannya gak masukin freezer apa-apa kita fry semua Oh, berarti masukin freezer juga mengurangi kali ya? Ya, betul Oh gitu Jadi kalau rendang itu kan kelapanya, santannya itu benar-benar jadi VCO kan ya, kalau minyaknya Terus kalau cabai merahnya yang seger, terus itu detok juga ya Pak Detok juga? Bumbu-bumbunya memang fresh-fresh semua kan? Tapi Chef Marco punya pengalaman gak mengenai makanan rendang, masak rendang sendiri atau experience gitu ada mungkin beberapa-berapa yang Antara mitos dan kenyataannya itu beda Ya, contoh seperti tadi kita bilang kan, ternyata rendang ini gak bikin, ternyata bikin sehat, kata orang, ah rendang itu nanti kalau makan padang banyak-banyak nanti gak sehat Ya, jangan banyak-banyak Makanya begitu gitu istilahnya gitu loh, kira-kira Chef Marco punya experience atau pengalaman sendiri mengenai makanan padang atau mungkin hal-hal yang tidak, ini kayak gak cocok sama pikir orang gitu loh Nah, kalau dari pengalaman saya, jadi kalau rendang itu kan fresh kita masak dari bahan-bahannya semuanya, kalau yang fresh itu kan gak jadi penyakit Oke Ya, terus kalau kayak masa kalio apa itu kan yang diulang-ulang itu yang membuat kolesterolnya naik Oh, diulang-ulang ya Ah, bangian ya Walaupun sebenarnya bangian itu lebih lama Biar ngeresap ya Iya, tapi Chef kalau saya nanya, ini santan berarti masukin freezer itu jangan begitu, kalau bagusnya bisa Ya, bagusnya fresh Fresh sebenarnya, kadang-kadang kan ada ibu-ibu suka belanja ke pasar Karena nanti aja masaknya masukin freezer dulu gitu, kayak daging apa gitu-gitu, yang penting ini kalau bisanya bagus semuanya tuh fresh Fresh, udah dimasak, dimasukin di kulkas gak apa-apa Oh gitu Nah, terus kalau masak rendang, kalau mau makan rendang, kita bisa boleh simpen Oke Jadi kalau mau makan lagi, masak itu jangan diosainin lagi, sedikit-sedikitnya jadi pisah-pisahin Oh Per dua potong, atau per tiga potong, jadi pas kita makan aja Oh gitu Ya, terus panasinnya dikukus aja Kukus aja, ini agak salah persepsi Saya pun juga ngerasa gitu, ketika kita ada makan rendang, terus mau panasin, kita panasin semuanya gitu Jadi dagingnya, jusinya udah hilang Oh gitu, jadi bagusnya cuma berapa kita butuh aja Butuh dua potong, dua potong aja Dikukus aja Kukus ya, bukan digoreng lagi pakai minyak lagi, jangan ya Kan kalau masak rendang gak ada yang pakai minyak, kita kan minyak itu dari santan asli Santan lagi ya, kadang-kadang ada yang suka yang iseng tuh misalnya kayak nambah dikit minyak dulu, oles dulu, biar panas dulu gitu-gitu Sebenernya tuh tergantung kelapanya ya Oh oke Kalau saya masak rendang tuh kelapan memang dari Padang juga, dari Pariaman Oh gitu, oh chef ini impor nih dari Pariaman Kelapa Pariaman untuk bikin masakan rendang Kalau cabai merah saya dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi, ya ini bagus nih yang kayak gini nih Ini adalah chef yang tahu kualitas nih Ya, beda tanah beda masak itu rasanya Saya pernah mendengar sedikit nih chef, kita berbicara, Bu Nevi mungkin tadi belum datang Mbak Vita kemarin ke Spanyol, presentasi Bu Itu chef Marco disuruh untuk masak rendang Tapi chef Marco tuh ngotot harus pakai kayu bakar gitu Ini maksudnya apa sih, mungkin bisa dijelasin ke kita, tadi kan cuma sekilas aja chef Sedikit berbagi cerita lagi, saya mungkin Bu Nevi juga biar lebih tahu juga gitu Iya, jadi kan kalau masak pakai tungku, kayu itu beda rasanya Pak Betul Aroma itu gak bisa di... betul Pak Berarti kita bagus sekali ya, kalau di barale-barale pakai tungku itu lebih bagus daripada kompor Kompor gas juga itu kurang ini ya Iya, jadi saya kalau merendang itu tetap pakai kompor kayu bakar Kayu bakar ya, agar memang... Aromanya gak bisa ditipu Termasuk juga mungkin apinya mungkin gitu chef, kan kita bisa atur dengan gampang, gak terlalu besar atau gitu-gitu Iya, jadi kalau merendang pakai kayu bakar itu kan api pertama tuh lebih kenceng tuh Iya, betul Nah terus udah mateng udah pelan-pelan Oke Jadi hitamnya bagus, minyaknya keluarnya bagus Jadi itu salah satunya Aroma yang gak bisa ditipu Berarti bersyukur kita punya orang tua yang masih memasak pakai tungku gitu ya Kita kan maunya agak modern gitu pakai kompor aja gitu Mau cepet Karena salah gitu ya chef ya Baik, terima kasih chef Terima kasih telah menonton